Halo semua, perkenalkan nama saya Apri Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rumus-rumus dasar pada Excel Jadi salah satu rumus dasarnya yaitu fungsi aritematika Dimana akan menghitung matematika sederhana Yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengalian, dan pangkat Untuk di Excel, untuk melakukan penjumlahan Itu menggunakan operatornya, yaitu tanda tambah seperti ini Untuk melakukan rumus atau fungsi pada Excel Itu biasanya dimulai dengan tanda sama dengan Seperti ini, kita buat tanda sama dengan Kemudian kita akan menambahkan angka 21 yang berada pada Excel C6 Di sini akan otomatis kelas C6 Kemudian kita tambahkan dengan 39 yang berada pada D6 Kita klik D6-nya, kemudian kita enterkan hasilnya 60 Seperti juga untuk pengurangan, sama dengan Dimana 70, itu dikurangi dengan 46 Kemudian lakukan perkalian Di sini perkalian itu operator aritematikanya, yaitu tanda bintang Kita kalikan saja, 4 dikali dengan 5 Kemudian untuk pembagian operator aritematikanya, garis miring Kita buat sama dengan 10, dibagi dengan 2 Kemudian untuk pangkat, itu operator aritematikanya seperti lembang seperti ini Dimana 3, kita buat pangkat dari 5 Kemudian kita masuk di operator pembandingan Jadi operator pembandingan ini adalah membandingkan 2 nilai Jadi misalnya kita akan membandingkan nilai yang pertama dan nilai yang kedua Sangat penting untuk operator pembandingan Nanti kita akan masuk di beberapa rumus logika Jadi akan terpakai operator matematika ini Kita contohkan di sini Jangan lupa untuk melakukan sama dengan di awal rumus Kemudian kita bandingkan apakah 21 itu sama dengan Untuk sama dengan operator matematikanya tetap sama dengan seperti ini Sama dengan 21 hasilnya akan true Jadi hasil dari operator pembandingan yaitu true atau false Apabila salah satu data yang kita buat berbeda 20 misalnya Maka hasilnya akan false Kemudian kita lihat apakah 70 ini lebih besar daripada 46 Itu akan menghasilkan true Kemudian apakah 4 itu kecil dari 5 Akan menghasilkan true juga Karena memang lebih kecil Apabila kita buat 8 disini akan menghasilkan false Karena logika perbandingannya tidak benar ya Kemudian kita lihat apakah 5 itu lebih besar Kemudian sama dengan Untuk lebih besar dan sama dengan Itu operator matematikanya seperti ini ya Kemudian kita klik pada D9 nya Kita lihat ya Apakah 5 lebih besar daripada 6 Hasilnya false Tetapi apabila kita buat disini 5 Hasilnya true Kemudian kita masuk di lebih kecil atau sama dengan Kemudian kita masuk Kita lihat apakah Data 1 dan data 2 ini tidak sama dengan Dengan operator matematikanya seperti ini Kita lihat ya Apakah tidak sama dengan Hasilnya adalah false Karena hasilnya ini sama ya Kalau kita buat disini berbeda Apakah disini lebih kecil Itu akan menghasilkan true Atau disini yang lebih kecil Tetap akan menghasilkan true Kemudian kita masuk ke rumus Excel dasar Yaitu sum, average, max, min, dan count Jadi disini sudah punya data ya Jadi data ini akan kita hitung Untuk mencari jumlah Kita tidak gunakan Rumus tambah satu-satu seperti ini ya Itu pasti akan melelahkan Kalau kita buat tanda tambah seperti ini Jadi kita gunakan rumus sum Silahkan buka sum Kemudian kita ambil ranknya Kita block saja ranknya Ranknya yaitu akan keluar ya Dari E6 sampai E19 Kita tutup kurung dan enter Hasilnya seperti ini Kemudian apabila Rumus sum tersebut berata di bawah data Kita bisa gunakan tombol start card Yaitu ALT dan sama dengan Otomatis dia akan membuat Rumus sum otomatis seperti ini ya Lalu untuk mencari nilai rata-rata Kita gunakan rumus average Otomatis keluar ya Bisa double klik seperti ini Lalu kita block Untuk mencari nilai terbesar Gunakan rumus max Lalu untuk mencari nilai yang terkecil Kita gunakan min Nah untuk max Dilihat disini datanya yang paling terbesar Memang limpan tiga ya Kemudian untuk min nilai yang terkecilnya Memang 14 Kemudian untuk kan ini Menghitung banyaknya data Kalau kita urut datanya 1 sampai sekian Itu jumlah datanya ada 11 data Jadi bisa kita gunakan kan Kita block saja seperti ini Kita turut kurung Nah apabila ada terjadi perubahan Misalnya data pada S9 itu saya hapus Otomatis datanya juga berubah Dimana kan nya juga Itu menjadi 10 Tidak 11 lagi ya Karena datanya sudah kita hapus Demikian video ini Kita lanjut Di video selanjutnya Yaitu mengenai Absolute cell Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh